. Unit PP Asat Reskrim Polres Pangandaran menggelar rekonstruksi kasus ayah yang menghabisi bayinya sendiri. Selasa, 14 Maret 2023, rekonstruksi pembunuhan bayi ini dilaksanakan di lokasi TKP di gubuk dekat kolam sekitar pantai Batu Hiu wilayah Dusun Bumiayu, Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Selain anggota unit PPA, dalam rekonstruksi juga dihadirkan tersangka berinisial R dan Kepala Dusun yang menggantikan peran saksi yang merupakan istri tersangka, kemudian JPUPN. Ciamis dan Penasehat Hukum Tersangka, Peksos, Pekerja Sosial, Dinas KBP 3A Pangandaran, Keluarga Korban, Kepala Desa Setempat serta stakeholder terkait yang berkepentingan dalam kasus tindak pidana anak. Pantauan Tribun Jabar.id, dalam rekonstruksi terlihat tim penyidik PPA dan stakeholder terkait terkendala saat memperagakan adegan ke-9 dan 10, ada perbedaan keterangan istrinya dengan si pelaku, yaitu adegan ketika memperagakan bayi tersebut dilempar atau ditarik oleh si pelaku, pelaku berinisial R menerangkan bahwa si saksi, istrinya, yang menarik korban, bayinya, sampai jatuh. Kasat Res Krimpol Res Pangandaran, AKP Luhut Sitorus mengatakan, memang dalam adegan 9 dan 10, penyidik tersendat. Karena ada perbedaan pendapat, menurutnya, dalam rekonstruksi pembunuhan bayi berusia 8 bulan oleh ayahnya semua ada 20 adegan, diketahui 2 bulan lalu, seorang bayi berusia 8 bulan ditemukan terkubur dan membusuk di sekitar lokasi TKP. Senin, 9 Januari 2023, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, ibu dari mayat bayi yang sudah membusuk tersebut berinisial Sal, 21, sementara ayahnya berinisial R, 23. Setelah kejadian, pelaku yang merupakan ayahnya berinisial R sempat kabur dan akhirnya bisa ditangkap di kebun di wilayah kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Rabu, 11 September 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe. Like, subscribe dan share ya!